Puji Pangas Tungkara, kami mengaturkan ke Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, begitu pula Ide Bertara-Bertari, Sanemelinga, Ring Gedung PHD ini, Melarapan Antuk Pangan Jali Umat, Om Swastiastu. Yang kami hormati narasumber yang sudah hadir di samping titiang, begitu pula para peserta kursus Brahmawidya, angkatan ke-1, 2, dan 3, tingkat 1, 2, dan 3, angkatan ke-4 tahun 2022 ini. Hari ini, tanggal 20 November 2022, kita telah kehadiran, telah hadir, mungkin sebagian dari kita sudah mengenal beliau. Beliau bernama Dr. Komang Indrawan, MPIL SSN. Lebih ngetopnya dipanggil Komang Gases. Materi hari ini, ini materi yang sangat menarik untuk kita diskusikan dan kita simak bersama-sama temanya ini mengenai fenomena kerauhan dan ngiring. Satu tema yang mungkin dua jam mendatang akan kurang terasa. Kita akan mulai dari jam 9.19, nanti selesai jam 11.19, dua jam. Titian mohon yang di gedung PHDI supaya mengubah nada deringnya menuju nada getar. Untuk mempersingkat waktu, Miki, waktu dan tempat kami persilakan kepada narasumber. Terima kasih. Terima kasih, antas waktu dan kesempatan. Pertama-tama, sebelum kita memulai tentang perkuliahan atau pempelajaran Brahma Widya, Tengrah Indah Makin Puniki, mari kita bersama-sama memanyakan puji dan puji syukur. Kajaran Idah Sayang Widya Wase, Tuhan Yang Maha Esa, Demogia Astu. Semoga apa yang menjadi harapan kita untuk sama-sama belajar, memahami tentang esensi kebenaran tentang Brahma Widya, hakikat tentang ketuhanan tersebut, astungkara, membanggikan keparipurnan. Melarapan untuk pengajari umat ini, Om Suat Tia Astu. Kepeng ajang, yang tiang singgihkan, dan ini ketua PSN, dan ini kesenggih yang tiang, dan ini jeromanku, dan ini jeromanku, dan ini istri, dan ini banget kesucian di tiang. Begitu pula para pemirsa, para hadirin, para pemilat, para peserta Brahma Widya, dan ini banget terus nasing di tiang. Pertama, di tiang mengucapkan terima kasih banyak. Mengucapkan terima kasih banyak, karena atas segala karma, atas segala restu, iraga, kita semua dapat berkumpul, astungkara dalam kondisi keadaan sehat, tidak kekurangan akan sesuatu hal apapun. Nomor dua, kapengkali, rita ngelusur geng pengampura. Riyadukan tenana uang swastia nulus, tidak ada manusia yang sempurna, nah diriki iraga sarang-sarang melajahan nange, melajahan ngereng siro neng pemargi, ketatuan neng sanggih agama. Dalam artian, di sini kita tidak berbicara benar dan salah, namun di sini kita berusaha untuk, menambah sebuah wawasan tentang Brahmawidya itu sendiri, tentang ilmu ketuhanan. Mangdawenten, biar ada dipakai sebagai salah satu acuan, ketika kita akan melakukan segala sesuatu hal apapun. Karena pada prinsipnya, ketika kita semakin banyak mendengar, ketika kita semakin banyak membaca, melihat, itu secara daya langsung akan menambah pengetahuan kita. Namun jangan salah, mereka kadang-kadang akan menambah kebingungan dalam diri. Maksudnya memacu, maksudnya mengingat, ketika apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, tidak bisa disesuaikan dengan sastra, berse loka, pasti akan terjadi sebuah perlatan. Wah sastra siwatatua nak ngerawasan sapuniki, siwagame ngerawasan sapuniki, jadinya punapi, arebat atukari raga. Karena tidak ada satu sastra yang dapat menjelaskan satu permasalahan. Perlu sebuah bekonstruksi, perlu sebuah sinergisitas, sehingga antara sastra, satu sastra, dua, dan lain sebagainya punika, bisa saling melengkapi, sehingga terbentuk dia pola harmonisasi. Nah, dari jeromanku, Bapak-Ibu Serangsami, peserta Brahmawidya, makin jamaannya kali senggara. Asap unikah, makin jamaannya kali senggara. Dalam sebuah sastra, menyatakan bahwa, wiar ikang japo mantra, yang keselimur di nekang rajas tamat. Iu namang tutur agama, sastra telah berusia nengangga, kewala kenah lebihan kita. Keinginan, napsu, yang selalu meliputi, sehingga ego, tipat rajas tamat, diraga memurti. Sehingga sastra-sastra, pengetahuan-pengetahuan yang kita pelajari punika, dan telah berusia nengangga. Karena napi, karena ego, kita lansari reneke membelengu. Nah, sederungnya, ditiang mawaseng ring sironeng, kerauhan utawi ngiring punika, dalam fenomena keyakinan masyarakat Hindu yang ada di Bali, ngiring beriki iraga sarang-sarang. Ini minta iwang malaya, bos mohon diluruskan. Mohon diluruskan. Nah, sederung ditiang mawaseng ring sironeng, kerauhan utawi ngiring, semertahan sarang-sami puniki, makin banyak fenomena terjadi. Orang kesurupan ring mall, dibirang kerauhan. Tidak sepunika, sedang minum kopi, atau di kalang tajan, atau di tempat manapun, dibirang kerauhan. Sehingga kerauhan punika, seolah-olah tidak memiliki klester dia. Tidak ada ruang dia. Samuh dadohnya. Nyak di jalanan, kerauhan. Nyak di mal, kerauhan. Dan lain sebagainya. Padahal, ini sudah jelas sebenarnya. Sudah ada pemilah. Karena wenten proses, uang, dan waktu. Ada tempat yang menyatakan tentang kelayaan kerauhan utawi ngiring tersebut. Nah, sederungnya, ditiang mawaseng sironeng kerauhan punika, perlu diketahui bersama, bahwa esensi ketika manusia punika dilahirkan, semeton, pelingsir serang-sami, bahwa Brahman Atman Aikiam. Bahwa pada prinsipnya, kita itu adalah satu. Manusia punika, peragian dewa. Manusia punika, peragian widi. Manusia punika, peragian manusia. Manusia ini ke taler, peragian butelan kala. Dan seperti ini ke. Ketika apa manusia punika, peragian widi. Ketika apa manusia punika, peragian Tuhan. Ketika manusia punika, mengerti tentang esensi Brahman Atman Aikiam. Brahman punika itu sang yang widi. Atman punika percikan daripada Brahman, ya iraga. Itu yang sang yang diwa atma, di syurong dalam sari-sari. Ketika Brahman dengan Atman punika sama-sama mengerti tentang esensi punika, sepatutnya manusia punika, peragian manusia, peragian sujana. tapi walas asing, kasih, sayang, cinta, kasih, dharma, kasih. Nika sepatutnya manusia, ketika dia memahami tentang esensi daripada Brahman dengan Atman puniki. Brahman puniki desa yang widiwasa. Yang ini sampul, niraga memahami tentang esensi Tuhan puniki, maha segalanya, maha pengasih, maha penyayang, dan sebagainya. Sepatutnya Atman puniki mengikuti dia, sifat Brahman puniki. Asa punika. Tetapi ketika Atman puniki masuk, dibelengu dengan adanya unsur panca maha buta, cita dan syarira masuk ke dalam tubuh manusia puniki, cita dan syarira puniki membelengu dia, sifat Atman puniki. Sehingga terjadilah sebuah kegelapan. Tergerus dia dengan kondisi keadaan cita dan syarira. Punapi, nafsu, keinginan. Sehingga sifat Atman puniki menjauh dari sifat Brahman itu sendiri. Ego, bermain, Ego, bermain, Lobo, Matsario, Ngujar, Aperga, Ngujar, Ale. Sehingga satri pusatetai yang lebih menonyol. Karena kita tidak memahami tentang arti daripada manusia. Jelamu, iraga. Jelak negara manusia pertingkahnya beburon. Oleh karena nikah, lelingsir kita di Indonesia, terutama di Bali, beragama Hindu. Oleh karena nikah, Wentan yang dimaksud dengan warisan seni, adat, budaya, agama. Nikah yang yang menggarisbawahi, Nikah yang membentengi kondisi keadaan manusia sehingga manusia punikah berusaha untuk melakukan sebuah peningkatan status. Wentan seni, seneng. Nafrija punikah. melajah mengejahitan seni, mengajah mengejahitan seni, sebuah persembahan. Ngegel seni, ngeenak seneng, dan lain sebagainya. Seni punikah salah satu media untuk supaya memudahkan jalan kita untuk mencapai tentang kemanunggalan. Seni, adat, budaya, kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun sehingga adiluhung dia. Warisan yang sangat luar biasa, agama, nikah, keyakinan. Seni, adat, dan budaya punikilah salah satu metode yang diwariskan oleh pelingisiriraga tujuannya Nafri untuk supaya membebaskan belengu daripada cita dan sarirah punikah sehingga Atman, Preside, sedikit tidaknya menuju untuk kemanunggalan. Untuk berusaha menekatkan diri kepada Brahman itu. Tapi contoh aneh, Wentan simul Wentan konsep bakti dan apara bakti. Konsep apara bakti Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk media simul Wentan seni, adat, dan budaya. Tapi ini, Wentan nak metlu bulanan, Wentan nak mesangi, Wentan nak ngotonan, ngeraja singa, ngeraja suwala, sampai Wentan nak memukur, ngelingi, yang dados bertara, dewa yang, dan lain sebagainya. Nah, sami simul seni, adat, dan budaya pun ini salah satu metode untuk Nafri berusaha mengembalikan unsur sifat Atman pun ini kesangkan para aneh, Numadi. ini tujuannya. Nah, ketika kita memahami tentang esensi daripada manusia pun Niko dilahirkan, Brahman Atman Aikyam pun Niko, baru kita bisa akan mencari jati diri. Nah, ketika Niko tidak dipahami, iraga terbelengu, terikat, dan mengikat. Sengkenenah, Sengketu, dan lain sebagainya. Sama juga dengan iraga belajar tentang masalah ilmu pengetahuan, sementer, kelengsir serang sami. Ketika kita belajar ilmu pengetahuan pun Niko, kita pasti terikat dengan sain, ilmu. Nah, filsafat, ilmu agama. Asa pun Niko, filsafat pun Niko, kebenaran, artinya nih, filosofi, filosofi, bahasa dari Yunani pun Niko. Kebenaran, untuk mencari sebuah kebenaran pun Niko, kita perlu sebuah sain, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pun Niko, tujuannya untuk mencari sebuah kebenaran yang didasari dengan keraguan. Mudiang, satu tambah satu sama dengan dua, perlu filsafat ilmu matematika menjawab. Mudiang, benah bisa pulih, perlu filsafat ilmu hukum menjawab. Mudiang, sakit bisa segar, perlu filsafat ilmu kedokteran menjawab. Mudiang, ada betara, perlu filsafat ilmu agama menjawab. Mudiang, ada kerauhan ngiring. Perlu filsafat ilmu budaya menjawab. Artinya, perlu sebuah sain, ilmu pengetahuan untuk membedah filosofi makna apa yang akan kita bahas. Nah, makin kunike, iraga mau segering, syironing, kerauhan dan ngiring. Karena segering, kunike, kerauhan dan ngiring. Makin, kerauhan dan ngiring, kunike, adalah salah satu hal yang menjadi warisan yang sangat menarik. Namun, sebenarnya, kerauhan kunike adalah warisan budaya yang sangat luar biasa. Namun, makin disalahartikan, dialihfungsikan. Sehingga, kerauhan dan ngiring, kunike, tidak esensinya. Ngiring, kita akan berbicara tentang masalah kerauhan dan ngiring sebagai salah satu warisan budaya, tradisi masyarakat Hindu. Dimana kerauhan dan ngiring, nike, merupakan salah satu spirit, spirit taksu daripada masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Bali, di Hindu. Kenapa ini? Kenapa tujuannya nakwintan kerauhan semuanya? Jadwal serang sami. Yang punya misi kerauhan, peragat gak ya, napitan? Kodihang harus misi kerauhan? Nah, kodihang harus misi kerauhan. Sekan, yang misi kerauhan, ini kan sekan peragat. Abdul Karyoy. Kita serang sami, sampun melebeng beramawidia. Sampun melajahan sang yang ngaji seraswati. Berarti kan diki, diki dan diki dituntut saja. Kenapa harus nedon dan malih? Berarti kan ragu-ragu tujuan nedon tapi. Mencari pengakuan kan? ratu batara sampun puput karyantitiang napitan. Kan? Berarti dasarnya ragu napitan. Berarti di mana ilmu brahmawidia yang kita pelajari? Ngudiang ada tradisi kerauhan. Untuk mempertebal, memperkuat, keyakinan terhadap apa yang sudah kita persembahkan. Berarti ragu saya yakin dong? Belum saya berarti saya mengantap bantan. Belum saya menantaran suling sehingga harus ada kerauhan. Setelah bantannya sehingga merasa kurang. Penatasi jawabannya ini. Dasarnya kan saya ingin pengetahuan. Raguan. Karena iraga raguan pun. Karena iraga perlu sebuah tradisi budaya kerauhan. Tetapi kerauhan pun ketika kita tidak memahami esensi dan lomenklatur atau aturan daripada Nedo Jiromangku. Kita wenten sedikit testimoni video kerauhan Jiromangku. Jiromangku. hampir 3 tahun kurang lebih melakukan sebuah penelitian dengan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Dibarangi dengan oleh beberapa tim, melakukan sebuah pengkajian tentang kerauhan. Tentang kerauhan, kerangsukan, kesurupan, dan lain sebagainya. Hampir yang katakan 75 persen kerauhan itu terjadi karena satu, lari dari masalah. Yang kedua, pengakuan. Panggung istilahnya. Yang ketiga, membranding diri untuk mencari koin, bukan poin. Namun, mencari koin, bukan poin. Karena dengan jual branding produk, membaju pemangku, membaju balian, misi banten, misi kamar cuci, misi pelingih, bisa menjual branding budaya itu untuk sebuah pengakuan. Nah, titik yang dikit tidak berbicara benar dan salah. Namun, sepatutnya hal itu dilakukan dengan SOP yang jelas. Dengan aturan main yang jelas. Sehingga, sepirit kutawi taksu yang akan dihadirkan kunike, tidak bias. Kan saya kunike? Nah, mungkin, tapi kerauhan kunike. Kerauhan kunike secara etimologi kata, rauh hardenes waton. Nih, rauh, kerauhan, kerauh. Mendapat awalan ke dan akhiran han menjadi kerauhan. Menghadirkan. Tapi yang dihadirkan. Karena kita dalam konsep tatanan masyarakat yang beragama, yang memiliki keyakinan, dimana ada sebuah proses ruang dan waktu. Ya, ada sastra, ada dresta, ada loka, ada simo, yang harus dijalankan secara baik dan benar. Sehingga kerauhan kunike nginutin ring syeroneng sastra, dresta, loka. Bukan sebuah ajang kontestasi. Nah, kerauhan kunike merupakan salah satu warisan masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Bali. Yang didasari dengan tatwa, susilo, dan upacara. Tatwa punike tetua, filosofi, makna. Nih, tatwa punike tetua. Etika, aturan main, disiplin. Ya, etika, upacara, wenten, dasar, banten, nedo, ningi, hidup, batara. Yenten, wenten, dasar, tatwa, susilo, upacara, sebagai salah satu dasar untuk nedo, dan ngerauhan hidup, batara, tanpun kerauhan kunike. Nika, kerangsukan utawi kesurupan. Menlemek saja hidup, batara, tedun, dengan dasar, rupa, karun. Nijo, dasar hidup, batara. Mapan, kita beragama itu dengan konsep dua. Bakti dan apara bakti. Karena konsep bakti kunike, niki, niki, dan niki, tentelap, singidang saja, ada konsep apara bakti. Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk media simul, simul itulah sebagai salah satu piranti untuk sebagai landasan dasar, nedo, ngerauhan hidup, batara. Minimal wenten, pejati, pemenang. Yenten, wenten, tatwa, susilo, dan upacara, tanwenten, sebuah proses, ruang, dan waktu yang menyatakan kondisi tersebut belum bisa dinyatakan kerauhan. Yeneng, niko. Niko, kerangsukan utawi kesurupan. Ampun. Nah, kerauhan puniki punapi, kita pilih menjadi dua. Wenten, kerauhan dewa, wenten, kerauhan butalan kalor. Yen, kerauhan dewa puniko, kita pilih menjadi tiga bagian, sementeran. Kerauhan dewa muli nioreng sunanagung, kerauhan dewa muli nioreng syuroneng persanak ide, kerauhan dewa muli nioreng syuroneng para rencang pepatih ide. Yang mana dimaksud dengan kerauhan dewa muli nioreng sunanagung? Klasternya hampir sama, dikatanya dengan nadi, namun masih dalam turunan, siwo, sada siwo, sah, pramu siwo, turun dia, karena masih dalam kondisi ran, kerauhan. Yen, nadi pun niko saat waluyo, si di ucap. Dia bisa mengendalikan apa yang dihadirkan, dia bisa mengontrol dan sebagainya, niko nadi. Si di ucap. Tapi yen kerauhan dewa muli nioreng sunanagung, persanak per rencang, masih kita memerlukan bantuan. Dari kekuatan yang absolut. Oke, kerauhan dewa muli nioreng sunanagung, cirinya pun api. Soyan, air mata puniki, air liur, air ingus, terus setiosnya nepo niko, tidak anti-intinya. Pun, bos niko, niko hanya kesangra, antuk oleh sirel. Siapa yang bisa mendengarkan piteket ide batara? Janbangul ide, termas ide, pekudan para sadak ide batara. Bukan semarangan orang. Kerauhan dewa muli nioreng sunanagung persanak, mesolah, mentertayungan, ayu. Kerauhan dewa muli nioreng sunanagung, ngambil api, gulang-guling, nyemak keris, metebak, utawi setiosnya ne. Namun ketiga hal yang dihadirkan puniki, tetap dalam kondisi tatwa, tutilo, dan upacara. Sesana ne, nginuting dewa. Namun, antara peminah, bebawasan, perilaksana, nginuting dewa, punapi sifat dewa. mulas asih, kasih sayang, tegas, jelas, dan lain sebagainya. Nginuting sesana aneng dewa. Dan orang yang dihadirkan, orang yang kerauhan puniki, yang dimasuki oleh spirit absolut puniko, memiliki SOP yang jelas. Sampun mewintan, sampun mebersih, mesakab, mendatang, dan memiliki home base, tempat tinggal, sirosannya iringan, ngiring di jauh. Tanda dos ngawak, mahrum mewintan, sampun kerauhan, mahrum, masakab, mendatang, sampun ketedunan, sirosannya nedunan, siro yang dihadirkan. Home base-nya jelas. Ampun, yang home base-nya, tempat tinggalnya tenjelas, masih sebuah pertanyaan, kendatipun, sampun, masakab, mendatang, mewintan. Perlu sebuah legalitas. Ampun, ini ke kerauhan. Nah, kerauhan pun dikenginutin sesanaan dewa, dalam tiga kerangka dasar, tatwa, susilo, upacaranya jelas. Namun, ini kerauhan, mulih nyori, syoneng, butalan kalau, dikenal pun api, pasti ke ngujar apergas, ngujar ale, melakukan tindakan-tindakan yang diluar, daripada tatwa, susilo, dan upacara tersebut. ya, anggawi, biuto, anggawi, rarad, ring sironeng, perbawaan, ini hidup atara, urawe, tagole, bantan, nentong, gamel, jungklang-jungkling, dan lain sebagainya. Artinya, sesanaannya, terkenal dengan sesanaan dewa, ini bisa dikategorikan sebagai kerauhan, butalan, kalau. Yang sampun, butal kalau, butal, yang nepuk, ini, emosi yang bermain. Nah, yang paling hati-hati adalah, kerauhan dewa, mulih nih, ring sironeng, bebainan dewa. Kerauhan dewa, yang menyatakan dirinya dewa, tetapi dia sakit, bebainan dewa. Ini kegelaran ajian, tangting mas. Artinya ini pun api, penglehaan pengiwo. Pun api contoh ini, dalam sebuah yatnya dilaksanakan. Terima kasih banyak. Suksumal manira. Karya yang dilaksanakan, sudah sangat luar biasa. Ajung nih malu. Ending terakhir, yening nentan manira, kalau tidak, saya yang menjaga yatnya ini. Oh, timur jalan, barat jalan, dajanumah, dajantemo, nageh ngaiwug karyani dewa. Membuat rusuh, pekerjaan yang dilaksanakan. Ketika orang yang ketendunan, utawi kerauhan pun, menyudutkan, menyatakan, hal yang tidak baik, berdasarkan etikayatnya. Ini kerauhan dewa, boleh ngeresodening, bebainan dewa pun, sakit pun. Hati-hati nih ke. Kedati pun, singih basahnya halus, ngangin basah sansekerta, basah kawin, tapi ketika dia menyudutkan, menjelekan, meresahkan. Niko, jakbobainan ampun. Eleng Niko, disinilah kecerdasan, janbangul, kokudan, permas, prosadak ide bertaruh, untuk memfilter hal itu. Singa tidak biasa. Ampun. Nah, Niko, desa nemaewinan, kenapa ada warisan budaya? Asap menyan, majal gau. Arak, berem, tajang pemenakan, wenten, pesucian, pengresian, pekeramas, upekarobantan diki, wenten, segelhan. Semua, penekat adalah salah satu media, sebagai salah satu filter, untuk, mengantisipasi, segala sesuatu hal yang dihadirkan. Bani Joromanku, serang sami, sedurung ke pura, ngangin busana, pasti mesiram, pasti mekeramas, kutawi setiosnya, jasmani dibersihkan dulu. Begitu juga, ketika kita akan menghadirkan kekuatan absolut pun, di pura, kendatipun sampun mewintan, sampun membersih, sekalau, kalau wani sekalau, belum tentu, spirit kita bersih. Siapa yang hadir? Napi tujuan hadir. Napi makna daripada menghadirkanku Niko. Jelas, Tidak klesternya jelas, ampuraya, tanpucang purun. Niko kerauhan. Orang-orang yang kerauhan pun Niko, identik, diistilahkan dengan nama istilahnya ngiring. Sire sana ngiringan, sire sana ngerauhin. Asapun Niko, ngiring Niko yang mengikuti. Rago ngiring. Asapun Niko, Niki perlu dipahami, ngiring Sire. Siapa yang mengiringi? Dan lain sebagainya. Patah dengan kerauhan pun Niko. Kita harus bisa membuat sebuah legalitas. Ketika kita dinyatakan ngiring, ketika kita dinyatakan kerauhan, legalitasnya jelas. Sampun mewintan, sampun membersih, sampun mesakab mendatangan, memiliki tempat kerja, utawi, dados mangu, pengayah, permas, pekudan, ringkura, di jel. Jelas, Jelas. Ketika Niko jelas, baru kita bisa menyatakan diri kita ngiring, utawi kerauhan, ketendunan. Kalau kita tidak memiliki klester tersebut, jangan pernah sesekali kita menyatakan diri kita ngiring, bisa miring Niko. Hati-hati Niki, tan ngiring Niko, miring. Karena Nabi, tan wintan, nak raosan, ni sekalo-sekalo, sakalo, ni sekalo. kendadipun, makasami sangkan, para aneng, numadi. Ida bertaruh, nuenan. Tetapi ketika sekalo, nipi, ngiring, nipi, 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 menakauan, tamatan di Jel. Tampusnya jelas, sarjana Nabi, jelas. Pewintannya Nabi, jelas. Rago ngiring, nge, sirau seniringan. Ini. Men bertaruh, sirau para aneng, paling. Nah, kan kewah, nipi ngiring Niko. Miring, masan. Asabu Niko. Nah, mungkin. Niko, kerauhan, dan ngiring. Bahwa sesuatu hal yang sudah sepatutnya dijaga secara baik dan benar. Bukan sebuah pelarian mencari sebuah panggung untuk lepas daripada masalah. Nah, manut reng siro neng lontar, kerama puro neng rawasan, kedatipun itu tergolong lontar yang muda, menyatakan, yan hane wong manusia ketendunan kerauhan, ngaku dewa, nangka pintu onen, pun, ulian api, tau, ulian keris, ulian firto, pintu onen niko. Ya, saja sing, ya tembus apa sing. Saja sing, ya belus, tapi tan. Elingan. ketika manusia puniki terbelenggu dengan cita dan syarira, ketika dia terbelenggu dengan unsur panca mahbuto hati-hati. Nah, tapi mali ada konsep apara bakti Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk media simul. Oh, ya kerauhan, pintu onen, jemaah, angkeris, ampura ya. Yan tembus, tanpa sing, kan. Oh, yan tembus, berarti kan sing saja ya ketendunan. Bukan. Ketika kita memahami dengan konsep apara bakti Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk media simul. Ciro, sana tedunan, peragian napis, sana ketendunan. Contoh, Niki, Rangdo. Yang yang sampun, kita melihat bentuk simul Rangdo, visualisasi kita, mindset kita, Rangdo Niko Wiseso. Ya kan? Rangdo Niko Aeng. Rangdo Niko Teguh. Ketika kita bawa dalam sebuah cerita panca Durga, Laksmi Durga, Raji Durga, Subsumi Durga, Dari Durga, Gori Durga. Wentan ne Lando, tedun bertaruh, hujan, kan. Wentan ne Wiseso, tedun Rangdo aja metebok, kan. Ya, punapi dari proses ngepel kayu. Ngaryanan tapel, Masupati. Mejaya-jaya. Darmo, 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 Darmo lah Rangdo itu. Suksumi Durga, ada dosnya. Bangkris, melalui Rangdo, kewala asal tedun, dayuh, mertodun. Tetapi, apakah Rangdo kita bisa beralih ke Pancadurga, ke Betari Durga? Bisa. Karena ada proses ngerihan. Rah-reh-reh-reh menghadirkan spesifik bidang keilmuan. Ampun, uling S1, jadi S2, S2, jadi S3, bidang keilmuan, berdasarkan musyawarah mufatat. Bentan masih enak kerauhan, enak kerauhan, puro nabi niki. Oh niki puro ulun danu, oh niki puro penyarihan, oh niki puro dalam, dan lain sebagainya. Esensi keberadaan puro pun nika dipahami dumun. Pun nabi kebiasaan daripada lingkungan sosial tersebut. Baru kita bisa menelah, oh anek ketedunan sifatnya seperti ini. yang dari rogawa, oh iya bang kris, tebaan tengidang. Karena kembali kepada konsep siapa yang dihadirkan, nabi tujuan menghadirkan tersebut. Pengtenganan, oh si saja, oh iya rauh, bang kris, iya melihat. Ampura pun niki. Kita tidak boleh sedampang itu untuk berbicara benar dan salah. Perlu sebuah proses, perlu sebuah pemahaman, pikiran, sehingga apa yang diinginkan nika tercapai dengan baik dan benar. Nika kerauhan niru. Kerauhan pun nika ada proses yang sangat panjang dan terjadi dalam meranah sakralisasi. Nika kerauhan. Nah mungkin kerauhan dan ngiring nika pasti merupakan salah satu media nabi, karena iraga ragu. Tidak ada meluasan. Nah itu tradisi meluasan. Coba kita mengetahkan, ini mdua na'alit ragu. Ini tidak ragu. Ini pulas bangun mengajak iraga. Kemudian meluasan lagi. Berarti iraga ragu. Kemudian tidak meluasan. Berarti ragu tidak mencili latin. karena dasar filsafat ike menbertawangi ragu dengan ragu. Aneh saja. Pulas bangun di ragu. Karena kita tidak sabar. kita berproses. Ya. Mereka pasti secara mencari mencari penjalan secara pekak da'o. Ada kadang dipane dipipin dan sebagainya. Ini ngidih nasi. Sekian tahun baru kita akan mendapatkan jawaban tersebut. Ketika kita mau berproses. Karena manusia jarang mau berproses sehingga megnonalisasi intan. Bang tawang sebenarnya ngidih mantuk powayangan. Betawang nak muani ngidih ngidih nasi nak lukh. yang kan ngunduk nikah. Betawang lekat nak muani lekat muani tapi ngidih nasi nak lukh. Dia payas pas matlu bulan payas nak lukh. Yang kan ngenang nikah. Berarti dimana Brahmawidya yang kita pelajari. Lihat kan? Nikah yang bersifat absolut kembali kepada keyakinan. Yang cerah tiahan proses nikah. Sehingga kerauhan itu akan menjadi sebuah kebenaran. Itu kerauhan. Kerauhan prosesnya sampun pun api klesternya sampun yang kerangsukan ini. Sering dikaitkan dengan kerauhan lebih kesurupan. Yang kesurupan bermain di tatanan psikologis kejiwaan. Sehingga lapis kesurupan mengatasnamakan kerauhan. kerauhan. dikatakan kerauhan. Saya lari dari masalah masalah masalah. Nah lamat laun kesurupan pun ini bermain di tatanan psikologis kejiwaan. Dia akan menjadi hipokondria kecemasan yang berlebihan. Lamat laun menjadi ODGJ orang dalam gangguan kejiwaan. Bang Lim pun menang Niko. Niko karena keenaan lari dari masalah dari masalah karena pelih agulian. Yang kerangsukan tios. Kerangsukan pun Niko rangsuk memasukkan unsur kesengajaan. Cuma tahun tapi unsur kesengajaan tapi saja ada gang senyak lais senyak bagus senyak jegek ngalih pengelalantih. Umbi banah besi kuning ting-ting tangis kelabang sutra air mata duyung racik air mata duyung pes arjuna api jadah um banyak kebal besi kuning racik entah dimakan entah dimasukkan utawin api pun nike serana du ini tidak bisa mengontrol tubuh nike dengan apa yang dimasukkan yang dimasukkan pun nike pengelantih pengegir pengasren guna-guna lamat laut menjadi pengeliaan pengelantih yang lebih dominan daripada tubuh nike dia yang mengendalikan jangkut panah tepuk ketimun tain black tain cileng tepuk keden kentaki fatican solek nike karena terbalik dia karena apa yang dimasukkan pun nike pangnya hidup pasti dominan dasa bayu dasa guna nike hidup untuk menguji mentestimoni kebenaran kita perlu wisese di tanah bermain selamat menjadilah sesuatu hal yang bersifat negatif itu disebabkan karena usur kesengajaan kekerangsuhan nike 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 beda beda dengan kerauhan beda dengan kesurupan nike yang perlu dipahami namun kita disini tidak berbicara benar dan salah tergantung bagaimana kita mempolakan mengerti dan memahami tentang esensi apa yang kita lakukan makanya sampai sekarang tidak ada klester yang mengartikan tentang masalah leak leak lengu ingat leak lingih ingat leak lihat cara pandang ten nike nak peribahasa seorang pengawis suara yang cara sederhananya adalah leak nike sifat sifat ngiring ngiring selalu diidedekkan dibarengi dengan istilah kerauhan istilah bahasa pekuda nide permas nide persadag nide dan jero man kutur setiosnya nike istilah istilah penyebutan oleh karena nike apakah kerauhan utawi ngiring nike bernampak positif negatif dalam diri manusia tentunya iya kalau benar itu kerauhan dewa dampaknya pasti positif peningkatan status diri mencari jati diri menjadi lebih baik pasti nike nak ngiring nike nike ngemenyah ngeyeleng dan lain sebagian nike 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 niring karena ketika kita ngiring nike sudah septinya sudah jelas nike nike pemargin duit apa yang diadilkan nike ngiring tujuannya pasti akan berdampak tetapi ilengan ketika ada nak ngiring tetapi tentelam contoh nike pemangku nike 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 kusuma dewa tarpeni kusuma dewa sangkul petak raryangun nike nike kukang bantan nike tarpeni nike 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 menggambal nike lontar prakampo sundari gamo setiosnya artinya SOP-nya jelas kaplak lacur pemangku tidak bisa mengontrol dia kerau mangu bantan 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 dan setiosnya kena tilang kena tilang kena nilang satu kusuma dewa nilang dari sangkul petak nilang karena tentelam yang kedua apa yang dibuang bantan tarpeni kena nilang napi lantan gambal jajak lontar prakampo nilang kudang tilang berarti ketiba untuk suatu pederawal karena sesanahannya tentelem sesanahannya teminutin no tilang eh salah satu SOP yang harus dipahami nah ketika kita berani menyatakan diri kita menjadi siapa mau kemana dan bagaimana tidak ada harus jelas SOP contoh masyarakat biasa ya tampun mau intan atau belum ketika raga kerauhan ketika proses supacara terjadi gamel jejak kerauhan bantannya jemaat kagal kenetilan pasti pertanyaannya raga subuh biasa yang sudah sering melakukan hal seperti itu kok enggak apa-apa enjoy kan karena investasi modal karmanya masih tabungan kari ketika investasi modal karmanya habis kena kepastu tujuh keturunan mati salah parti ulah parti manut keputusan luo binedo tanpa sastra manut keputusan lontar prakampo pasti kebas kenapa dia belum karena investasi modalnya masih karma baiknya masih ketika karma baiknya habis ya sudah ngalapin kebesi dan percaya itulah yang bersifat absolut abstrak karena kita bermain di ranah sakralisasi oleh karenike ketika kita berbicara tentang kerauhan dan ngiring merupakan spirit dan merupakan salah satu ekosistem untuk membangun budaya sakral budaya berdasarkan atas agama sehingga diimbangkan dengan sebuah keyakinan nah terus tujuan daripada kerauhan penika adalah memuliakan semesta memuliakan semesta mempertebal memperkuat keyakinan terhadap tidak sebetara dengan videwasa memuliakan semesta bukan untuk meruntuhkan atau menjelekan semesta itu sendiri memuliakan iraga tujuan iraga harmonis setius oleh karenike dalam kondisi yadnya kerauhan tipatnya adalah menghadirkan menyatukan melepaskan karena iraga tidak percaya dengan apa yang kita persembahkan apa yang kita haturkan oleh karenike tradisi kerauhan sebagai salah satu tradisi budaya yang memperkuat keyakinan kita atas apa yang kita persembahkan namun ketika kita sudah ikhlas karyotan popamri dan malih wenten kerauhan bisa pun jelas serah-serah pun jelas menyatakan wangi sebali agung dinalah dining wangi sadulang dinalah dining kuja sawo dinalah dining mana nirmalo niki ngalah oleh karena ini ada peribahasa pelingsir mengatakan nak buatkan purosat kayangan singidang singidang ngai puro singidang singidang beragama singidang de ngai puro gede kayangan tiga singidang kak lacur de ngai puro kayangan tiga merajan singidang kak lacur sang uang turus lumbung singidang sang uang pelangkir beli sekertali singidang kak singkah laksana sana saja jalanan trikayo pari sudha pokso iran dom agama selu jalan trikayo jalan singidang kak berat magama berat trikayo berat gesit jalan tapi ini de gedag singlapis kalian kan kurang kalian mitra de gedag arti arti daripada de gedag di kemulat sariro intropeksi diri ya ketika manusia tidak bisa de gedag sang yang ngaji saraswarta mempicau kewerohan ning melajah karena manusia tidak bisa dalam pengpelajaran idasa yang widi waso singidang nyalan trikayo parisodo ada agama agama agam agaman yang memperkosa kondisi keadaan manusia untuk belajar menjadi lebih baik ketika manusia belajar agama itu tujuan karena manusia tidak bisa sempurna menjalankan agama tidak bisa sempurna mengerti dengan esensi pura punik karena de gedag terkayo parisodo agamalah yang memperkosa manusia begitu juga dengan budaya budaya salah satunya budaya yang disakralkan kerauhan budaya yang disakralkan Banten budaya yang disakralkan calonarang rando budaya yang disakralkan itulah budaya-budaya yang mengikat memperkosa kondisi keadaan manusia untuk selalu ingat tentang entitas kehidupan punik nah makin punapi caranya terinar kerauhan pak caranya mengelit 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 jadi saya mengelit mengelit ini caranya saya makin mengelit 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 pengendalian diri semua pengendaliannya adalah kita yang membuka untuk dihadirkan kita yang menutup kita sebentar mana kita bisa membuat sebuah benteng diragam yang yang kebura pengen kerauhan hati yas nikel karena psikologis kita sudah membentuk seperti nikel makin bagaimana kita mengendalikan hal nikel kembali kepada esensi kita memahami politik ketika kita tidak kita tidak memahami kerauhan nikel bisa dipelajari sangat bisa kerauhan nikel bisa dikendalikan sangat bisa kerauhan itu bisa dihindarkan bisa jika kita mau namun yen sampun sangkan yang pituduh 1% nikel tidak bisa kita hindari 99% kita bisa berencana menghindar terbebas terlepas daripada semua itu tapi ketika 1% dikendaki sangkan yang nikel tidak bisa kita berhelap nikel nikel sampun nah makin sederhana kita ngawet coba videonya ada kurang lebih 4 menit 5 menit sampun sampun oh lo masuk ya Niki yang matikan oke kita masuk ya Niki ampura ya kita berbicara tentang masalah Niskalona yang tepuk Niki Niki masalah rasa nah Niki yang mengadakan beberapa riset di lapangan tentang masalah kerauhan kerangcukan utawi kesurupan ya ya terima 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 selamat menikmati Oh 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 Kesurupan sampai saat ini menjadi sebuah fenomena yang terus-menerus menorehkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bagi sebagian masyarakat menganggap kesurupan sebagai aktivitas gaib yang berhubungan dengan makhluk-makhluk astral, mistis, dan lain sebagainya. Manutkadi, keputusan ruwa bineda tanpa sastra, bisa manide bertara dalam pering pekerisan, yang hanya wong manusia, anggaku-ngaku dewa, ngankan kerauhan dewa, pada prinsipnya dia tidak kerauhan dewa, pastike kebasme, tujuh keturunan, mati salah pati pulapan. Fungsi manusia itu sifatnya holistik, sehingga pandangan psikologi memandang fenomena kerauhan itu harus mengacu pada fungsi psikologis seorang individu. Sampai saat ini saya belum pernah menemukan orang yang kesurupan, sampai orang itu terbang, itu kemana-mana ya. Pandangan psikologi juga menyebutkan fenomena ini sebagai transdisosiatif. Yang artinya apa? Gangguan yang menunjukkan adanya kehilangan sementara aspek penghayatan akan identitas dirinya. Pada hakikatnya, kerauhan tercapai melalui sebuah proses uang dan waktu yang tertata dengan serana yang tertata pula tentunya. Serana, praserana, pendukung kondisi tersebut juga harus jelas tentunya. Adanya proses dan kerana yang tertata menegaskan bahwa kerauhan tidak dapat terjadi secara sembarangan di warung kopi atau di jalan-jalan. Tentunya tidak terjadi seperti itu, dia tetap ada di rana sakralisasi. Jika kesurupan, dia bisa dikondisikan karena ada momentum yang menyebabkan abreaksi atau dikondisikan lewat ritual gitu ya, theoretical dan lain sebagainya. Kerauhan ini kewantan kekalai kerauhan dewa kerauhan buddha kalau... Sire aja yang aku ngiring, sire aja yang aku mengagama, sire aja yang aku kerauhan. Yang subuh kesehariannya huyot, dogen marah, dogen mecacimaki, dogen cuacau, di kota ngiring, ngiring muasa aneh. Nah, ini ke salah satu video sebenarnya. Sehingga video lengkapnya Nika sempen wenten. Kurang lebih sekitar satu jam durasinya pun Nika. Saya kemohon, Nika belum diberikan getok palu oleh Dinas Kebudayaan, oleh Pak Wali Kota. Sehingga video Niki lengkapnya sempen wenten. Buku dan lain sebagainya pun Nika, setengkaran sempen puput melibos kator ritiang. Bahkan materi buku lengkap Niki sempen atur ritiang. Secara digital, silakan dibagi sebagai salah satu bahan ajar. Sebagai menambah wawasan tentang masalah kerauhan, kerangsukan kesurupan pun Nika. Sampun. Namun, Nika tidak berani share secara umum, Nika karena belum ada getok palu dari Dinas Kebudayaan. Nika kurang lebih sekitar tiga tahun, Nika melakukan sebuah penelitian ring lapangan tentang Nika sekerauhan pun Nika, Nika sekerangsukan kesurupan, dan lain sebagainya pun Nika. Ternyata banyak sekali kendala-kendala atau fenomena yang terjadi yang mengatasnamakan budaya kerauhan niraga. Padahal Nika sebenarnya bukan absolut, atau dalam sesuatu hal yang prinsipnya seratus persen benar. Lari dari masalah, ingin sebuah pengakuan, dan setiapnya. Nika yang terjadi. Nika pelingsir sedang-sami tentang masalah kerauhan pun Nika. Nah, makin pun Niki, yang perlu kita pahami adalah tentang masalah kerauhan pun Nika merupakan salah satu fenomena dalam masyarakat Hindu yang ada di Bali. Nah, makin yang merawat kerauhan utawi ngiring pun Nika, kan makin nakeh. Titi yang ngiring yang benar-benar dalam keadaan inguh, tapi dalam keadaan kentan. Kan Nika perlu dipahami. Nah, banyak sekali hal yang menyatakan hal seperti Nika. Jadinya di sini kita tidak berbicara benar dan salah, teman-teman terang-teman. Tetapi, kita harus benar-benar cedas. Nah, Kak Niki, sebuah salah satu hal yang sering tiang tanyakan. Ampura, Pak Man, Titi yang sempun puluhan tahun Nados Jan Bangul, Nering Pura Dalam. Titi yang sempun keturunan, Niki. Titi yang makin ngayahan, Nering Pura Dalam. Ampun lebihkan selai tiba, Titi yang Nados Mangku. Berarti kan puas ya. Senang ya. Selamatkan Nados Pengayah, Juru Sapuh Hida, Nering Dalam. Cuma, Titi yang bertanya, Kak Mangku, Niki gedong Napi, Sirao senemlingih. Kak Mangku, Niko wintan pelawatan Ratu Ayu, Sirao para Ratu Ayu. Paling, Nyen kaden, Sirao kaden, dan setiosnya nih. Mengudoh, Ngaes, selai tiba di Pura. Pertanyaannya, Niko. Terus, Napi, Nabi bibit bobot yang diwariskan. Niki, salah satu hal yang kita tidak pernah mau logowu untuk menerima belajar. Kalau diberikan kesempatan Dados, Juru Ayah, Juru Sapuh Hida, sampai selai tiba, Nabi Mali bibit bobot turunan. Sampai, iragotan telap, ring sironing daging, daging pertiwiman, lingih, ide Batara. Berarti kan kita meniadakan, tidak mau belajar tentang esensi daripada, isi daripada Pura tersebut. Maka, ini ada pelih, yang memang ini ada nak kerao, ngawak, Ratu Batara, Sira Sene Cedun, bakat kene, ada siapa nika? Makanya, SOP apa yang dilaksanakan? Ketika ada nak kerao, contoh Niki, Wintan Wali, piatnya di Pura. Sedang, upakara berjalan, Wintan, nincang-nincung, utawi setiausnya. Sedang terlaksananya upakara, ada nak kerao, dan nejuramanku, utawi perjuru, manggala yang memiliki kewenangan di Pura tersebut, matlak tak, Dungun. Amanku, Sira Sene Rauh Niko. Manggalo, Sira Sene Ketedun Niko. Oh, Tenduning gitu ya, kerao-maring luar, oh, suk semua, engala, sinap, debian misi nyemak, lebih tunas, bawos, Sira Niko. Kenapa? Untuk apa, Raga Tunas Bawos? Untuk apa, Raga menyinggihkan, terlalu berlebihan, sedangkan, fungsi dan maknanya, tidak relevan, dengan kondisiatnya. Pertanyaan, Ragaannya ketua, meriki? Pertanyaan di Ragaannya, boleh pengulama meriki? Pertanyaan di Ragaannya, sebagai pemuas pemutut meriki? Kenapa kita menyebutkan diri, untuk mengaturang sajang pemenakan, dan mengatakan, Sira Niki, Nafi, tujuan, dan lain sebagainya. Kan nyemak daya lebih nih, berarti, antara perjuru dengan mengaluh, saling kontak, dan, oh, pecalang, lakati, pangsing, jemak, bakal ke sisi, di sisi pragarat, kengken, bahan yang minum, ajak yang ngorto, tersetiosnya nih, jangan dibully, karena itu bagian daripada, keramu iraga. Berikan dia, sebuah, aturan main, edukasi, namun. Namun, tapi ketika beda bahasanya, ada nak kerawan, itu bagian daripada, keramu iraga. Itu bagian daripada, permas, pekandalan, pekudaan di Batara. Beda lagi caranya. Nah, mungkin, sebuah statikasis, semuanya. Pamang, tidak kewah saja, tidak keramu, kedek, dan lain sebagainya. Mungkin, ada yang ajak satu, kerauhan ini. Kerauhan, yang kakak, ini cuma ajak satu, satu, kerauhan ini. Ini, caranya ini. Ya, buatkan dia sebuah aturan, awik, utawi, peraram, utawi, kesepakatan musyawarah. Yang terus, kerauhan, satu, ajak yang urto, nanggelor, mau diangkraw, gendipur, tak ada masalah, dan lain sebagainya. Secara psikologis, pendekatan. Prajuru, Manggale, utawi, semeton, kerabat yang dianggap dekat. Pendekatan, ketika tidak ada masalah sekalau, istri, baik-baik saja, keluarga, ekonomi, baik-baik saja. Mungkin pun api, Manggale, dan yang juramanku, masadok. Oh, menggitu ya, nanggelor, setiap purnama kajang, klion film, utawi, raya, dan gumi, di just tadi kasus, yang Pura Dalam, tangkil, nah, wajib lapor. Pun, purnama sembahyang, lukat edukasi. Film, kajang klion, lukat edukasi. Pun, sampai enam bulan, rauh, ring sironeng, pertoyan, itu betara. Wusapuniko, wauh, dibersihkan, Wintanen. Setelah Wintan, tadi Manggale, durung. Setelah Wintan, kalau tadi presadak, itu betara, durung. Wintan kan bersihkan, selamatkan dia, secara jasmani dan rohani. Setelah enam bulan, Wintan wajib lapor. Cingga, absennya bolong, napitan. Yang absennya bolong, perjuru, ya, mengalau, ajak pemangku, bahwa mengerti, banget, desa den, saya pernah mencepok, dan utawi, enam bulan cepok, langsung kerawak, ampurayang, awik duennya, memargi. Ampun, setelah puniko, setelah enam bulan, ternyata absennya rajin, terus absennya rajin, puniko, enam bulan, beres, diudal nadi, wau, becik niki, wau, wintan benahan, masyarakat, mendatang nyurut ayu. Baru diberikan klester, kalau dari yang napi niki, permaside, pekanelanide, persanaide, utawi napi, jadikan dia orang yang disinggihkan, atas pengakuan legalitas, desa pekeraman, di pulau dalam tersebut. Ya, singgih bisa mengendalian, kerauhan puniko, namun kerauhan puniko, SOP dan legalitasnya jelas, nika muastet tekelan. Neleng niki, nika muastet tekelan. Pun, memang peleka, dia harus melewati proses seperti itu. Asal adonan, naudal, begitu kerauhan. Ya, asal adonan, nika muastet tekelan. Ngeleng kan, kita tidak boleh semata-mata menyalahkan dia, namun, ketika SOP-nya, yalah. Pun, menter, kentan, ampurayang, ampun, berikan dia, SP1, SP2, ya, yang tadi, mau beresemok pun, mending mau beresemok, cat, ampun, kemudian, jangan keramuani besi, ngeiwok keramuani sata. Takut nika, nika aturan, nika perlu kejelasan, ilengan. Niki ada kasus. Berani-berani ke Niro, tan percaya ke Niro, Niro memperlukan punggalan tenas manusia, ancam, mangku, mangku ancam, jatuh perjuru, ulian takut, kena kepastu, inggi, ratu batara, gitu, ras, ampunayang, ditang, tan setuju. Karena Nabi, Jiro mangku memiliki legalitas, kusumodewa, sangkul peta, lari angon, udang metekap, niki yang harus dihargai. Menggalau, adat, memilih bumi, milih, sedung jagad, sangkan, ketika itu dilanggar SOP-nya, ulian tak kerao mengancam, berarti Anda tidak paham dengan agensi sangkul peta, atau kerao pun niki, berarti Anda yang ketiba-tiba sesuatu upadrawo, sehingga kerao itu, kerao itu dua, karena bisa mengklaim Anda bodoh. Nah, nika, ya, nika harus ampura yang, SOP-nya jalanan, atur yang sajang, atur kukus pengaruh-maruh, jemaah anggir, melewati batas kenormalan, satu-susila upacaranya, dan menghidupkan sesana, perjuru, ini kan perjalanan juga, disip, dan, para kena mangkuh, perbawa, ya, dan kenten, dan mataksu, hingga hidup atara, ini kan, jan bangul, nama lain daripada, alpinandita, pun, jan bangul, atin-tene, jan anak tangga, bangul yang disucikan, yang dimuliakan, yang mengantarkan, para penumpang, para damu, untuk menuju sunia, yang jan bangul, oleng, pilot, oleng, damu, oleng, ampun, jan bangul, tan, adus, mutlak, asapunikya harus, ngoyong malu yan, nak udonan, pelur, terawukin terus, toh, ngoyong malu, manggalo, cemak takohan yang malu, bangbani kene, jan bangul, marah kenten, tapi, tetap dengan SOP, aturan yang jelas, kan, melebihi daripada, kuasa, atau aturan yang ada, oke, teman-teman terang samis, ini presidio, kuudarit yang, makin, miring galahan, tanya jawab, utahwi setiosnya, ini mana presidio galah, komadil, haksamayang, susunia, ya, tepuk tangan, menarik sekali, pembaparan beliau tadi, bapak yang dikenal, jeromangku komangkases, utahwi bapak, dokter koma indrawan, tadi beliau sedikit memaparkan, bagaimana kerauhan dewo, kerauhan butokale, dan ternyata ada juga kerauhan, disebabkan bebai, kerauhan, mulih nil, bebai nan dewo, baik ke sesion berikutnya, titi yang akan membuka penanya, kita masih ada banyak waktu ini, yang pertama, Dumun di gedung PHDI, tiga orang, dan di zoom meeting, tiga orang, ya, satu, dua, tiga Dumun, turus galah, katul titi yang ring, jeromangku istri, perkenalkan nama Dumun, dan pertanyaannya disingkat, mantan. Om Swastiastu, titi yang putih sukarni, saking dari pasar, titi yang lagi matakan, banyak yang tiang lihat, Ampura ini pakai bahasa Indonesia, banyak yang tiang lihat, membilang dirinya, kalau kerauhan itu ngiring ratunya, kenapa bisa ratunya itu banyak sekali, apa, ngecekin orang-orang tersebut, banyak itu pertanyaannya. Yang kedua, lagi satu, banyak juga mengatakan, ngiring dirinya, bahwa ngiring, sudah bisa ditangkap berikutnya, jeromangku, yang Miki, yang di... Om Swastiastu, Pak Komang, pernah yang, bahkan sering, perkenalkan nama, nama Wayandurma, asli Indonesia penidur, Desa Pet, jadi, di Youtube, DRB, sering jangan tonton, bagus sekali, dalam hati tiang, ini Pak Komang, ini orang sakti, artinya, ketika ada pementasan calon arang, ketika ada orang kerauhan, boleh-boleh, disuruh berhenti, berhenti, disuruh kerauhan, kerauhan, seperti ini, jadi, pertanyaannya yang begini, Pak Komang, selaku narasumber, tadi dijelaskan, kerauhan dewa, kerauhan butuh, dan seterusnya, sudah jelas, itu protapnya, ada beban tan, dan seterusnya, ketika tidak ada beban tan, ini ke melenceng dari aturan, tapi, ada, kerauhan yang sifatnya unik, yang tiang lihat, artinya, uniknya disini begini, dia kerauhan, biasanya, kerauhan bahasanya jelas, didengar, bahasa Bali, Sansekerta, dan seterusnya, tapi ini bahasanya, yang pernah, tidak pernah kita dengar, seperti bahasa dewa, seperti itu, pertanyaannya, siapakah yang tedun di sana, pada, yang bersangkut dan yang kerauhan dewa, ke satu, kedua, akhir-akhir ini, tidak sampai satu bulan, di, di, gedung, apa namanya, gedung Mario Tabanan, itu tiang lihat, ada 108, watangan itu, itu, ada 108 watangan, tiang lihat di, di media, ini menurut Pak Komang, itu, seperti apa, penjelasan ini, tolong dijelaskan, lebih kurangnya seperti apa, ya, ya, sudah bisa ditangkap, berikutnya, yang di belakang, jarumangku yang di belakang, ya, perkenalkan nama, jarumangku ini, terima kasih, terima kasih, Pak Komang, yang tiang ingin tanyakan adalah, sebuah budaya, yang menyatakan bahwa, pada saat penurunan, apa pemilihan, mangku, Niko, kerauhan lah, yang dijadikan, titik, tolak, untuk mengangkat, seorang menjadi pemangku, apakah seperti Niko, padahal kan kita tahu sekarang, kerauhan banyak disalahgunakan, untuk mencari kekuasaan, kedudukan, dan panggung Niko, apakah cara-cara seperti itu, masih, bisa dianggap valid, untuk tetap belasang, ya, berikutnya, titik yang buka, Zoom meeting, kalau ada, silakan raise hand, ada, gede pasak ini, yang sudah mengetik, titik yang mohon, supaya, secara langsung, kami persilakan, jeromanku gede pasak, untuk, membuka, mute-nya, Om Swastiastu, semuanya, Jiromanku, ini, Rauh 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 Sumber, Pak Komang, Gases, kami persilakan, Jiromanku, di tiang, ketutusisile, asal Indonesia, menanggung negara, Niki, Wentan, sekali, dibilang, pekobat, pekobat, agak meresahkan, istilahnya, Niki, terkait dengan, pembahasan hari Niki, terkaitan dengan, fenomena ngiring, dan kerauhan, Niki, sehingga, fenomena Niki, menjadi cibiran, dalam sebuah, pakraman, katakanlah seperti ini, nah, Raius bahkan, meresahkan, terkaitan dengan, kerauhan Niki, nah, karena berbagai, sebagian, menganggap, itu, hanyalah sebuah sensasi, nah, dengan beberapa kejadian, di dalam, skup, atau, kekurah itu sendiri, nah, beberapa kejadian, sering dihubungkan dengan, hal-hal, di sekali kerauhan, seperti itu, bahkan, ada menganggap, itu tidak direstui, oleh ini sekali, bahkan, ada beberapa, beberapa, peringatan-peringatan, yang diberikan, oleh, ide bertaruh, seperti itu, nah, terlepas dari itu semua, apakah itu benar, apa sensasi, atau, apakah yang disebut dengan bebaik, nah, bagaimana, atau tindakan apa, karena seperti itu, secara umum, mengganggu, hal-hal, seperti itu, padahal, mereka-mereka, atau semetan-semetan itu, berangkat ke Pura, dari rumah ke Pura, dengan kekusukannya, kemudian, dihadapkan dengan hal-hal, seperti itu, nah, itu yang diantunaskan, hari, kepada Narasumber, sudah bisa ditangkap, yang kira cukup, untuk sesian pertama dulu, yang pertama, Niki, Jeromanku, yang pertama, mengenai, dari pertanyaan, dari Jeromanku Soekarni, beliau menanyakan, fenomena, ngiring, Niki, ada ratunya, ada dalam nuse, dalam pep, Niki, kenapa banyak, yang ngecegin, atau, ngiring beliau, apa sebabnya, Niki, Jeromanku, kami persilahkan, ngiringin ratunya, ngiringin ratu dalam pep, Niki, fenomena, yang memang lumrah, oleh karena, Nika, seperti, yang Nabi, yang sampaikan tadi, Nika, pahami, demun esensi, ngiring, Nika, pahami, demun esensi, ngiring, coba, kita telah, sampun, mdui, merajan, sampun, mdui, kayangan, tiga, sampun, mdui, urusat, kayangan, dan kayangan, mudian, biar ngai kamar suci, mudian, biar ngisi ngai pelingit, gitu, itu, itu, sebagai salah satu, cerminan refleksi, sebagai salah satu, wujud bakti kita, kepada Tuhan, yang kita idolakan, dimana, kesehariannya, kita tidak bisa, untuk datang, ke tempat itu, karena, kita masih dalam, pola tatanan, konsep, dengan Tuhan yang disimbolkan, padahal, kalau kita memahami, kayangan tiga, saat kayangan dan kayangan, termasuk merajan pun, bertara dari Sabang, sampai Merauke, sampai Nwenten, tapi, karena pola pikir, kita sudah mengkotak-kotakkan, bahwa ini merajan, jenah lelukur, ini kayangan tiga, jenah lagi, itu bertara, beramal, wisnu, itu arah, ini purosat kayangan dan kayangan, karena kita sudah mengkungkung diri kita, dengan keterbatasan tersebut, sehingga kita tidak bisa dalam, membuka diri kita, secara baik dan benar, oleh karena itu, lagi kita membuat, pura, penyawangan, periangan, atau kamar cuci, untuk sebagai salah satu wujud, simul baktiraga, mempermudah ruang gerah, iraga, apakah itu benaran salah, tidak ada bicara benaran salah, nah itu kembali kepada, sugesti, keyakinan kita, terhadap siapa yang kita idolakan, ada yang pun itu, nah makin banyak fenomena, ide ratu niang, ratu gede, dan lain sebagainya, iraga pun ini calon ratu niang, ibu, iraga ni calon ratu gede, sugero populun, kalau kita melihat dari babat musuh, dalam bukut dan lain sebagainya, dalam musuh, itu kan adalah, orang-orang yang, mencapai tingkat, kesempurnaan, ya, orang-orang yang bisa, mencapai tingkat, kesempurnaan, yang bisa, mempelajari ilmu, keagamaan, secara baik dan benar, sehingga menjadi bertara, bataran lingih ide bertara, sehingga menuju kemenunggalan, karena zaman kali senggara, keterbatasan manusia, tidak bisa mencapai nudut, pemargin ide ratu gede ratu niang, sangkanya ada proses upekara, salah satunya ngaben, utawi memukur, melingih ring bertara yang dulu, iraga calon bertara, pun, tapi ketika kita bisa, mengikuti pola tingkah, aturan yang diajarkan, oleh senggara gamu, salah satunya, apa yang sudah diberikan, iraga bisa kok, mengikuti pola gerak, ratu gede dalam manusia dalam pet, ketika kita mengerti, tentang esensi, daripada agama tersebut, karena pada saat ini, fenomena sekarang ini, ratu gede dalam pet, utawi ratu niang, adalah betara, yang paling dekat, dengan kondisi, keadaan manusia, itu yang disebabit, salah satu idola, nge-fan, ya, gue basahi, mula sirap, tidur bangun, sarang bapak, pasti nge-fan, pola pikir, iraga, bapak kan terus, ketika ibu mendekatkan diri, dengan ratu niang, ratu niang kan terus, tetapi kadangkala, kita tidak memahami, tentang esensi, daripada ratu niang, niang, ratu niang, ratu niang, lingsir, betari ratu niang, sakti, padahal satu, kenapa banyak penyebutan, karena tergantung, kita mempolakan, menunjukkan rasa baktin, raga, yang ide betari, nah, ketika kita memahami, tentang esensi tersebut, ratu gede dalam pet, ratu niang, dan sebagainya, modiang ide, kangkri senenggu, ratu gede, papak poleng, ratu gede dalam samudra, ratu gede dalam segaro, dan membusana poleng, karena dualitas yang berbeda, ini sudah menjadi, sebuah satu kesatuan, kan biaya nyatuang selam, dogen, putih dogen, naruobinnya doang, besi, tetapi, damuh ide betara, para banyak ide betara, asal subuh, tangkil ke dalam pet, jak sakti yang memikir, tengah ampun, jak leah, ampun, Ken, karena psikologisnya, yang mempengaruhi, sebenarnya, kalau kita mengerti, tentang memahami, tentang esensi, daripada lingih ide, batari ratu niang, dalam pet, dan sebagainya, bagaimana kita bisa, mengalahkan sifat ego, hitam, leah, destinikal, menjadi sebuah, keharmonisan dalam diri, nikah maru ratu gede, nikah baru ratu niang, contoh, terangnya ayam napitan bu, seram napitan, kemudian pesayangnya, ratu ayu, ratu bagus, ratu walit, kemudian asing ratu ayam, pesayangnya, kemudian ratu seram, kemudian ratu ayu, kemudian ratu walit, karena kita harus memahami, esensi, dibalik daripada, kesereman tersebut, begitu juga, dengan ratu gede, ratu niang, makin, ake anak angkan raga, ngiring ratu gede, ake anak angkan raga, nginting ratu niang, jani gen, kerawan masal, ngidang, karena psikologisnya, sudah terpaku, dengan hal seperti ini, kita tidak berbicara, benar dan salah, namun, jangan sampai, keberadaan, beliau, sani sampun, peragian batara, reret, ulihan sang kanan, ngiraga, di sanalah, ada isilahnya, kepongor, ketiba, sotong, upo, darah, lo, asal bani, kerawan, ngangkan ratu niang, pertanyaan dia, saya menak nuntun, kera tuniang, saya nyakup penglimo, kera tuniang, saya nunas, kera tuniang, kera tuniang, mudah sana jenat tuniang, kalau ternyataan, saya nanti kera tuniang, ini, yang perlu dipahami, esensi, tentang keberadaan, miring, terus, tentang kerawan, ada banten, unik bahasa dewa, mungkin punapi, tetua, di kayaan, contoh, yang pura dalam, dalam di je, tentang salah satu, pura dalam solo, punapi, kegeguat, tetua, pikayun, paling seru dumun, ngadag, sekadimangkan puniki, apakah ada hubungannya, antara batara dari sabang, sampai merokai, yang diadag dengan rika, ya, kalau memang dikewenten, pesemotoran, penyihwian, utawi linggih ide batara, wenten, reng dalam solo, reng dalam kangcingwi, dalam balikang puniko, tidak menutup kemungkinan, ane tedun puniko, pasti wenten, beraneka rakam jenis, karena kita menyimulkan, wujud linggih ide batara rika, pun, siapapun bisa ditedunkan, namun, ilengan, SOP-nya harus jelas, siro, sana ketedenan, tapi, tetua, sana ketedenan puniko, kan, niraga ngawak, ya, contoh, ane ki, reng dalam balikang, ya, nak teden, jek lio, nampun, bahasa Bali, bahasa Sansekata, bahasa Bali kuno, atau bahasa, bahasa Cina, ya, karena konsep, betara sana, keadaga puniko, wenten, Bali ini, unsur budaya, ini masuk di sana, ane ketedenan, pasti asapuniko, ya, yang cerah ditiang, di Bali Selatan, di Sesehatan, tanu wenten, nak Cina, atau, betara, orang Cina, tanu wenten, ane ngadaga, asapuniko, ane ketedenan, pasti, didedek dengan Bali Selatan, batu pagal, karang bomo, gunung tendung, ulu watu, setiosnya, ane ketedenan, pasti, lio, ane ngangin, bahasa Bali, utabi, bahasa Bali, sorpingi, bahasa, ya, tergantung, makin, tetua, relasi daripada, sesuah, neng, sani kandag, puniko, jangan sampai, terkontaminasi, kehilangan, jadi diri, contoh, jiromanku, dados, pengadag, dalam nusa, asapuniko, wenten, sugera, ratu gede, mas, macalik, wenten, lingih, hidratu, wani, mas, betel, wenten, lingih, hidratu, bateri, yang, sakti, asapuniko, ini biasanya, tiga, serangkai, ini menjadi, suas, kesatuan, tapi, makin, wenten, nak, raw, atau, sadag, atau, mangku, raw, terdun, dengan bahasa Cina, dan, jiromanku, harus, celang, dikandag, bertara di Cina, dikandag, 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 perlu sebuah kecelian, apuraga, aneh, atau bertara, mai, aja, terdun, nung, bawah, umutut, tapi, ten, esensi, jati diri, pun, jangan terkontaminasi, nah, kuliahan ini, ternyata, percaya, kan, dikandag, 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 dan, setiap, sehingga, esensi, daripada keberadaan, puro tersebut, hilangkan jati diri, ampuraya, bukannya, kita tidak percaya, dengan hal tersebut, tapi, kita perlu memilah, dan memilih, bahasa unik, nge, sebagainya, ampuraya, ketika kita tidak paham, kita menang, sebuah desa, daerah Giyanyar, pun tapi, cara nanti, yang ngetes, dengan kerauhan, dikandag, 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 tidak ada tradisi kerauhan, antara, desa niki, dan negara desa niki, masometon, tapi, desa pun niki, tradisi kerauhan, niki, niki, dot, pangcara niki, niki, tapi, SOP-nya, ngawur, keplak, lacur, karena abas kejengah, perjurukan dari Joromangku, mengundanglah narasumber, sehingga, endingnya pun napi, bukyang, kami bantan niki, balik, niki, mau mada-mada, ratusan tahun, pelinggih niki, wentan, barong niki, sengada, nak kerauhan, maket ulian, ego, beragam, nedun, jadi, pengalih nak kerauhan, berikan, sebuah dan perkayaan niki, kerauhan niki, nani, ngeuromangku, ngayin bantan gede, pelawat, sami tendun, ngan ngantor nga bantan, niki kerauhan dari Sida Karyo, niki kerauhan dari Randao, niki kerauhan dari Ratu Bude, dan lain sebagainya, ngantor ngantor ngan. Berarti, mudah bertarau niki, haluh keraau niki, menang nian, atur nyang sajang, atur nyang SOP-nya, nung asing nge-regeh, nganasih nganyari, nginyari bertarau nga, tapi, nginyari lakukan, nginye, ratu bertarau, benar pengetahuan dengan tiang, tapi sedaging puro niki, kan tiang oh karena raga ini orang dalam tahu, ini madan tajuk, ini ini madan gedong sinop, ini orang dalam tahu satu batara napi madan niki, napi madan niki siro ke tiang, takkan tiang tiang, orang bisa melihat nah, niki orang, niki orang akhirnya ekspertasinya di luar berarti raga sebagai narasumbar, kan ampun bermakna oh, ngeh, suk semua, sinop ya, kendadipun raga ini ngaku A, ngaku B, batara A, batara B sudah sinop, karena nalar kita sudah tidak bisa menerima, karena menyudutkan, menyatakan, meresahkan sinop, kan bupun ampun akhirnya, napi malih dan puas ngedong malih, singa ngedonen, hila-hila singa dari jura mangku, ngedonen pusakaan niki kris pusakaan ngede batara niki api, abomongan ngedonen, langsung mungkin, puji coba siang udah menyatakan, meneng, tan coba pak, akhirnya weng, tan ngangkat limo, siang siki tan kak, sing nyabuk kak, sing kene, sing kene, tan meduaparat, tan, akhirnya apa yang terjadi kris yang dipilih, kris mangkalo, berikan restu, dan yang mangku, berikan restu, tunase karbang, SOP-nya jelaskan tetap, saya ambil kris, tebak, kone nebak temus, temus temus, temus, pangklu temus temus, buk sedua telubak uro, ketoh ambil segan aturing penyambelian dan sebagainya ambil skarbang, ambil pamor, obati segar, sampai saat ini apakah dia semua atau tidak tidak kurang tahu, itu kondisi yang terjadi nah, apakah kerauhan itu bisa terjadi seperti ini ke? bisa ketika kita tidak memahami eh, terus tenang bahasa atau apapun Nika, tergantung makin jere mangku ya, tergantung makin jangan sampai kita sebagai jen bangkul tersebut terkontaminasi hilang dengan jati diri raga terletak oh Niki pura dalam oh Niki penyawang ring dalam Solo oh Niki penyawang ring dalam balingkah utawi setiosnya ya, Nika baru kita bisa menelahkan danipun Tuhan itu mahas segalanya tetapi tetua tetap lingih itu bertara Nika Nika dipahami Nika ya, sehingga ada relasi hubungannya ke dalam orangnya dalam Solo sehingga ada relasi dalam Solo orangnya dalam balingkah pantanasa pun Nika eh, ke daripun maka sami Nika ada siki pun terus setelah 100 kutus watangan pun Nika pun api penjelasan Nika kita yang tanpurun Niki segala suatu hal pun Nika yang kita laksanakan pun Nika tergantung tetua Nika apakah sebuah hiporia kontestasi pengeruatan harmonisasi utawi tontonan dan tuntunan karena sebuah Nika kalau Titiang kembali sebagai pelaku seni salah satunya sebagai pelaku calon arang elengan pisan Pak Mang wajib gak calon arang Nika mendaging watangan tan elengan wajibkah haruskah setiap calon arang Nika mendaging watangan tan elengan di tahun lapan puluhan baru ada pengembangan budaya calon arang penike ada starman pelaku pemeran tambahan tujuannya nanti untuk memperkuat memperjelas adegan pertunjukan sekaligus menutupi kelemahan daripada pertunjukan elengan Nika nak tontonan lan tuntunan bangke bangkean bukan sebagai salah satu prinsip dasar daripada upacara calon arang atau acara pementasan Nika karena tetua daripada calon arang Nika nendunan pelawatan Nida bertaruh napa perkiwi elengan pergino watangan tukang undang sebagai media pendukung melengkapi suasana pertunjukan tetapi karena keinginan keegoisan dan kebutuhan panggung kita perlu starmen untuk supaya bisa membumbui pertunjukan tersebut tetapi elengan jangan sampai meniadakan menghilangkan esensi daripada suksuman pementasan tersebut itu ya watangan metebok antur setiusnya ini ya walau elengan Nika adalah bali balian tontonan yang berkipat sakral dikanti pelawatan di batara atau barong yang berkipat sakral itu di nomor setiankan manusia ini lebih nonyol betara ini dikatakan pun mococo dan lain sebagainya ampura yang apakah celonan itu bisa berbahaya apakah watangan itu bisa berbahaya bisa dan mengalami kuewer contoh ada watangan besut kukul banyak kukul di pura kukul nak mati tapi itu rahasia perusahaan yang mati berat tangku berat perjuru berat 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 yang mati itu salah satu hal makanya tidak ada anak sakti ini mati itu adalah media pertunjukan media tontonan lantun-tunan tujuannya mengedukasi dimana ketika tantra tantri bayrawa bayrawi itu lontar calon arang itu tidak bisa kita buktikan secara prinsip dikis asro lontar pidan tidak ada kebutuhan kepentingan apa manusia asyik dia dengan enaknya membaca lontar pun niki singa hidup tetapi makin bergeser sibuk nak maca lontar bagaimana caranya lontar tetap eksis tetap bisa bersinergi tetap bisa diwariskan lontar pun diimplementasikan dalam sebuah bentuk seni pertunjukan contoh lontar calon arang maco angkar orang ngapru temukan kelawanan mangkar orang pupus lontar diimplementasikan dalam sebuah ruang gerak ekspresi seni ada sosok utawi setiosnya dibalut dalam seni pertunjukan sehingga isen lontar tetap bersinergi dengan pertunjukan itu dan kena aja dan ketiba sosok padar awal tangkanya pergi nama colek pamor mengucap pengerang lontar kelon narangan mengucap dalam bentuk media seni pertunjukan igel rang nak ngeliyak diimplementasikan dalam igelan sisya ngerehan tapi dalam balutan seni dan ketiba sosok padar begitu hebatnya pelingsir kita membalut sebuah nilai sakral dalam sebuah balutan seni budaya sehingga kita melajah sehingga sosok padar tentang watangan bagaimana namun sekarang itulah kebutuhan pentas itulah kebutuhan panggung kita tidak berbicara benar dan salah namun tetap SOP harus jelas ketika akan ada pertunjukan sakral bagaimana Dane Juro Mangku bagaimana Dane Juro Manggalo bagaimana para pemuda dan si penikmat seni itu mengerti tentang aturan tersebut di pet prade ketika terjadi hal yang negatif tetap Dane Juro Mangku dan Manggalo yang akan menanggung risiko tersebut yang 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 mese meringkas yang tengah yang saja sakti yang yang mese mekerik kuku yang saja mati ampun itu ngalih saja karena ini adalah tontonan dan tontonan ini adalah media hiburan yang saja mati tanam hidup-hidup baru ya yang yang dia jangkep turmaning tasa seperti itu jangan sampai media yang bersifat sakra propan ini silah dia nonton rancu buat sepun nikel kita tidak berbicara benar dan salah apakah itu tergantung apakah satu satak dengan waktangan apakah nikel hiporia merupakan sebuah tontonan dan tontonan mengejar rekor dan sebagainya nikel kembali kepada penyelenggara kita sebagai penikmat cukup tidak usah membuli atau apapun nikmati penunjukan nikel kalau ketika senang kalau tidak ya sudah asapun nikel terus budaya pemilihan mangku kerawan sebagai titik tolak memilih mangku apakah nikel tetap bisa dilitarikan seperti silahnya ring tenganan ring batur ring kita tetap ada tradisi nyanyan nikel merupakan sebuah draster sebuah kebiasaan yang diakini sebagai salah satu perilaku budaya yang diakini untuk nunas maos milih pemangku ya mungkin yang kan memang tradisi punika yang ring desa tidak usah dipaksakan tapi kalau kita ingin memaksakan memasukkan sebuah tradisi yang baru ala tradisi pisago kita perlu musyawarah musyawarah mupakat karena pemilihan pemangku bisa berdasarkan bibit bobotnya keturunannya kerahnya dari pengetahuannya termasuk dari nyanyan nyanyan SOP aturan mainnya jelas yang yang akan disingihkan yang disingihkan berdasarkan kasusnya di pulau mana jelas sumpah ring kayangan tiga desa pusat dalam desa pusat dalam terlibat persana yang mendampingi terlibat tetapi yang menjadi ulu adalah desa pusat dalam itu sendiri fenomena kerahuan tapi yang terakhir tindakan tindakan ya tindakan apa nah oke tindakan fenomena nikis ampun sama teman sarang kami sebenarnya saat ini perlu dituntut kejelasan ya instansi pemegang kebijakan entah itu desa program duene ya entah itu lembaga keumatan duene ya disini dah perlu sebuah pemahaman perlu sebuah ketegasan dan kejelasan awik perarem desa duene untuk supaya bisa mengambil sikap tindakan jelas ketika kerauhan kerauhan yang liarnika terjadi dan iraga tidak kita yang menjadi gontok-gontokan ini ini perlu contoh ada yang disini bergeraman ada anak kerauhan pun sikap dan jeromanku pun sikap permas pekandalan pekudani dia bertara terus bukan respon dari mangdala sehingga masyarakat jelas yang sampun jelas berni berni kuan sehingga nak berni kerauhan ngawas contoh yang dalam nusof pek makin mau busana poleng dendados ke dalam pek dendados karena memadam adal nabi malih kerauhan ngungah canang harus koordinasi harus minta izin dengan dana juremanku pengayah adrika artinya ini pun SOP jelas karena terlalu banyaknya orang yang diliarkan tankil dan sebagainya itu yang membuatkan perbawaan lingih debat tidak memberikan aturan yang jelas ketika kita berani membuka Puro sebagai salah satu dinasti pariwisata budaya tidak harus klesternya jelas Puro Dalam Nusa akan menjadi sebuah kunjungan pariwisata budaya internasional pun api sedih aturan attention di peraturan pun api kotor kain artinya CCTV sekalanya projuru yang ditugaskan standby ampun karena kita yang membuka ruang untuk menjadi wisata budaya namun kita yang tidak menjaga wisata budaya berarti kesalahan sama siapa diraga tindakan jelas daripada desa pekeraman the winner semua Nika tadi penjelasan sesien pertama pertanyaan Niki ada yang menarik dari beliau sampaikan bahwa mengenai kerauhan ini adalah untuk memuliakan semesta Niki perlu kita renungkan kata-kata beliau yang sangat bijak ini berikutnya di piang buka kembali tiga penanya di gedung PHDI kalau ada silakan tadi ada di belakang kira-kira silakan 1 Jero Mangku 2 di sisi kiri dan sisi kanan 1 silakan di depan dulu di belakang sisi kiri terus silakan perkenalkan nama Duman Jero ayah tidak mawaste Jero Mangku Wayan Wijaya cuk semua aduk adalah ketibu ring Tityang kaping pertama Tityang matur ring Jero Mangku paman kasias Tityang selaku pengayah ring burau punki winten minakadi semeton landamoh Tityang ring pengayah Tityang sedurung ragane jadi winten pitakian ring Ragan Tityang ragane sampun mawaste Mangku ring pemerajaan ragane sakamon ragan polih poisik poisik nikon nantan piwas ragane patut ngayah ring burau dadyo minakar kawitan nane sampun winten sani dados jan panggul narisa tarpun Niko Tityang selaku pengayah Niko metakian ring ragane ring di jauh jiraun niki polih poisik santukan pantan penitian panjang lebar santukan ragan nike becik ring tityang mang dup koboh seng ring mengalau minakadi pengurus ageng nah di luar Niko Tityang mencampur urus Niko sekema ragan berusaha untuk masuk ke wilayah buru dadyo peniko kita kalau pun nabi ragane niko nai nabi nah nike nai juntang pitak antri yang amun ikat semua sampun berikutnya nike yang di belakang silahkan perkenalkan nama jero kalau bisa berdiri biar bisa dilihat om swastiastu ini bapak teman taruh semua yang padang samian ini tetangga nih meskipun ini keintan satu pertanyaan di diang paman ikiwintan di salah satu Pura Prajapati kita yang baru ngangkain pemangku ring padang semen kajian ikiwintan perbedaan sedikit setelah ngadagang pemangku ring Prajapati korteno ya setelahnya disebut nah makin dengan perjuru di diang wintan suatu perbedaan pada saat nih ke apakah harus di pelinggih periangan ide di Pura Pura nih ke banyak pelinggih harus ngadagin daksina linggih nih ke atau boleh tidak berisi daksina di atas nih ke daksina yas nih ke ada alasan salah satu pemangku atau perjuru pemangku mengatakan harus berisi biar ada angges cihna baktinya melihat ide bertara dengan istilahnya ada perjuru tianik sendiri tidak perlu karena apa karena sudah ide meraga ke sana waktu dungun menagingin pedagingan gantan ane ke sampun istilahnya dianggap wintan sinar beliau di situ gantan ane ke aswini ke jero Pak Mang matur semua ini pengen banget gini sengdian Agung Putu Wirawan padang sambian kajian deh ya berikutnya lagi di sebelah kanan lihat di depan Miki siapa tadi nih bikin di depan paling depan Yes ini dianggap waktunya mandian ini aku bangsa mpun minggu dianggap wajah johon Miki dianggap wajah johon Miki dianggap wajah johon Miki dianggap wajah johon ring sejeroan ini pemangkui sadek kalau ada makweh johon Miki ring Canggu kerobokan mungkin separuh juga ring desa padang samian kewidangan desa adat kerobokan makweh johon Miki di jaman wangkin sekadak segedik Akeh wintan puja wali mapi kaitannya dengan bukara makweh wintan anak kerauhan Miki ke mudah sekali ini ke daduas kemon di dalam konteks pemangkui sadek wentan sana kebawas purwo pemade kalau waning pemayu nandika sani pacang tunasang titiang ring kewentanan kedudukan purwo nike dengan pemade dengan pemayu nike kontaknya dengan wentan sadek dewoyang punapi kedudukan daripada purwo pemade pemayun kalau waning ide betaroyang ring periangan luran ampur pesantia Miki sering dikit jadi makin sedang makweh dur mudah sekali ini ke sepuluh meter dengan lebar satu setengah meter telah sombun nike wangkin ditiang ngadegang itu bataroy nike ambro nike burun ditiang pasang kapeng kali di jaman me cekadimangkin anak alit-alit makin sombun makweh pintar-pintar saja nike kak gitu antian sering lebih kuna adu nak ngereh enggak ngudewen tenang ngelawang kan enggak harus tetoh kak apu tujuannya dan apa makna makna daripada ngerehan ngelawang pun nike kok ke purwo dipusah deso kalawani sana diwasa ingin ditiang pun nike pinunas ring jiru maku dalang pak ngomang menawite ditiang nunasan malih mogi-mogi benten berkenanya netur benten angin ditiang berpantang sepat siku-siku ring pemengkasnya titiang ring kerobokan banjarannya ingin disitu semua ya baik sekali pertanyaannya berikutnya titiang buka satu penanya di Zoom kalau ada silahkan dipencet raise hand-nya ada enggak ada enggak belum ada titiang buka lagi penanya di gedung PHDI satu penanya lagi kalau ada yang terima kasih perkenalkan nama saya Ibudu Sukarnate jadi sebenarnya simpel pertanyaan yang pertama apakah seorang sulingi itu dados kerauhan itu yang pertama aneh kedua pengkali yang yang kedua apa hubungan kerauhan dengan himokin hipnopsis yaitu semua pertanyaannya menarik-menarik sekali Niki jeromangku atau Pak Komang Gases yang pertama Niki dari jeromangku kaya nih kami persilakan eh semua boneki nah Niki wenten pertanyaan Hai mangku ring merajan mulai yang powisi asapone ke mulai yang powisi maknene preside kesudi kedadosan ngayah ringpura dadia asapone ke sedangkan di satu sisi ringpura dadia pun eke sampun wenten pemangku tersetiosnya nih nah Niki sampun fenomena yang sering terjadi dari jeromangku ngejang sikut karangawa kadang-kadang iragel dilingaheng pencokan asapone ke mata boleh melihat selingah boleh mendengar kaki boleh bertindak apapun itu namun ketika kita dikondisikan dengan sebuah proses ruang dan waktu iragel harus bijaksana menempatkan diri iragel supaya tidak semata-mata atau semena-mena mengatasnamakan niskala untuk kebutuhan keperluan yang tidak pasti patut sekali penikahan dari jeromangku ragone siro dados pengiring di jeo siro seneng ngicang powisi terus setiwasnya nih ampura yang ring dadia nak wenten sastra dresta loko aturan ringpura juru kramo driko dian titi yang menyampaikan napi dasar hukum dian menyampaikan dian rago dados pemangku ring dadia pun eke nak dike kari wenten putawi pemangku ring dadia pun eke silsilahnya seperti pun eke makin yang jerom kalem reke ampura yang kalau hanya semata sebagai menjembatani maksud dan tujuan jerom ngiring sekemon diterima atau tidaknya kembali kepada legalitas keabsahan tersebut ini ke jerom ya ilengan pisang jangan sampai kita terkontaminasi dengan kondisi mengatasnamakan niskala dengan kondisi yang tidak sepatutnya makin apa yang dilakukan balik makin yang yang saya wakti jerom ngomole yang powisi sangkan yang kita hidup bertara asapun ike seduh ngeraga ringpongos man powisi mangeda bertara senemawas matut pejalanan iraga wawul matut mantan kentan ampura yang itu artinya iraga mencari masalah ya mencari masalah dengan kondisi kita yang sampaikan sebuah kasus tentang masalah keyakinan di sebuah desa ringpongos dalem ada sadang ide orang yang dilegalkan hanya satu orang dimana ketika ada gaya desa pekeraman diko niki dan ini dilegalkan oleh perjuru oleh masyarakat disana sehingga ada beberapa orang yang meragukan tentang entitas orang ini sampai terjadi pernah kerauhan berjam-jam nah kerauhan niki kok bisa seperti ini kok? bisa ketika cita dan sariro dia tidak ingat dengan esensi dia sebagai apa asapun ike maka ini ngudi yang nak mau intan perlu intan penyepuhan kan menetralisir kembali memurnikan kembali menyucikan kembali akan apa yang sudah diwintan pun akhirnya dilema penafi tiang pak ma jadi pertama ragaannya memegang kunci legalitas keabsahan menjadi prasadak kayangan tiga desa diri ketika kerauhan tunasan punafi drastoloko yang terjadi punafi kebiasaan terjadi jalankan tapi ketika terjadi sebuah keraguan tanyakan tapi ketika terjadi sebuah konflik yakini jalankan karena kunci ini kecuali rapat musyawarah ganti prasadak kita mengambil keputusan ketika kunci masih dipegang kita tidak bisa semena-mena karena kesepakatan yang dulu kita sudah menyepakati orang tersebut akan menjadi kunci daripada jurubos kayak yang tiga dikel tapi ketika sekalanya dia sudah melakukan benin-benin benin-benin ternyata tidak bisa diperbaiki baru kita bisa mengambil tindakan dengan musyawarah mupakat mempenedoh beragak indah batara punafi prasadak indah batara nikki kejadiannya seperti nikki tidak bisa namun nikki harus hati-hati dengan nyuruh ya antara orang yang dipilih dan memilih orang yang disahkan dan tidak pangkan seperti nikki jadinya perlu kita benar hati-hati menelaah dengan kondisi tersebut sama juga dengan istilahnya kondisi keadaan mangku-mangku yang sudah ada di pura ampu raya ampu nikki lenggano dik mangku ya cuaca dik mangku ataupun dia melakukan tindakan semena-mena kita tidak boleh mengkat memutuskan mangku-mangku ya perlu kita berikan pemahaman satu pemahaman dua dan pemahaman ketika tiga baru mengadakan musyawarah mupakat untuk mencari apa yang harus kita lakukan karena sudah tidak bisa dibina lagi seperti ini tidak semena-mena karena kita harus melihat bibit bobot setelah kebangsaan dan lain sebagainya itu yang menjadi sebuah pertimbangan sehingga kita tidak semudah itu untuk memutuskan hubungan tersebut karena ada hubungan terkait dengan skala-skala tersebut ini tuh tentang pemangku kita wajibkan koordinasi komunikasi dengan orang dengan orang tersebut supaya tidak gagal fokus tidak gagal paham ya ampun wenten mangku pun ini terus ring ada yang tidak sinal ini nah dikwentan dikwentan ngerawasan ring teks wana koswa 2 ini menyebutkan tingkatan etintas siwa kunika ya ketika kita berbicara tentang tingkatan siwa yang paling tinggi dan paling rendah menurut siwa tatwa 2 ini ring wana koswa 2 ini siwa siwa tatwa siwa tarus hadasiwa dan pramasiwa nah dalam hal kunika kita mengklester kondisi keadaan siwa ketika kita menurunkan tingkatan siwa di tataran yang paling bawah kita memerlukan sebuah konsep simul simul nah mungkin pertanyaan di tiang nafi tetua simul punika keadaan dibuat dikirando tampun ke pasupati berarti secara prinsip tidak bertara melingih ring rangna gaplak lacur kemudian berarti 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 bagaimana kita mengkondisikan hal tersebut kan lobo ini kecuali ada sebuah kasus ida jaga bacang melasti gaplak lacur hujan sekalane pangtan usta pertiwiman ini inilah taksino inilah yang dimelastikan atau tirte tunas wawuk ketisan meriki untuk mengantisipasi barang niki rusak keboleh pun tetapi ketika ida sampun ngadeg sampun wenten pertiwiman ida batara mudian naisimul daduo pertanyaannya menten kenten nak ida sampun peragian niki dan sebagainya karena iraga daken ketika iraga daken menurunkan singkatan siwosa dan siwosa promosiwa itu ketatanan apara bakti yang diwujudkan dalam bentuk media sibuk apakah itu benar dan salah dan benar dan salah dalam sebuah konteks keyakinan nika nak rasa makin balik shiro sini memang keputusan jangan bangul jangan bangul jangan bangul perjabati jalankan benar pelih ragaannya karena ragaannya berani memberikan sebuah keputusan dengan kondisi keadaan dados mangkuk prajabati yang jangan bangul lain yang memberikan keputusan ampura yang timbang dikelah kekuatan legalitas yang diberikan oleh jangan bangul ampun pada saat itu kita tidak boleh berhelat kita tidak boleh berseberangan karena pada saat itu ketika ada kondisiannya contoh ringkura prajabati berarti mangkuk prajabati lah yang memiliki kewenangan ada dalam mangkuk dalam lah memiliki kewenangan kecuali mangkuk prajabati memberikan kewenangan kepada siapa atas sepengetahuan menggala rike tentunya menggala sehingga dia lah kak muda kene seperti ini tapi konsep umenarnya kenapa bisa seperti ini ada penjelasan jalanan rike rike yang dikondisikan dalam tatanan simbol ngarianan dados dan ngarian dados tetapi pilah demun pangtanyanan ngarian contoh yang tukang ngarang 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 pas acara bali-balian pertunjukan milih peregini dados tapi ketika akan masuk proses sakralisasi nyamleh kucit butuan atau hal yang bersifat sakral biar belum sajian pukudani bertaruh harus pukudani kenapa paksin taksu paling makanya ada kan kesini maling kewigunan anak pun do bang ngarian ngarian sedang proses sakralisasi itulah yang akan jadi kemerosotan dalam taksu pelawatan tersebut dikira selang biar pengandalan yang penting dia disahkan secara memiliki legalitas pada masuk acara sakralisasi nyamleh utawin api masuk pemain ini jangan orang luar karena itu salah satu metode ketika orang itu ngiwotas ewer taksu arahan pun siapa orang pun karena kita SOP nya tidak jelas pun aturannya dikati-hati pun pemangku sadak ditakala puja wali kerawanan istilah sastra tersebut maka mengalui ini istilahnya ada istilahnya kurwa pemade pemayun utawi seti penyebutan itu bahasanya permas bahasanya persadak tidak itu itu istilah penyebutan istilah penyebutan bagi orang yang disinggihkan ketika keterdunan makin jenane dua orang jenane bertahanan yang bertahanan bertahanan peragian sunia tetapi ketika kita mengklester kondisi keadaan dengan kondisi keadaan duniawi pasti kewentan pun ini 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 tapi ketika kita memahami tentang esensi desa pusat dalam maka mulai ke siwa maka mulai ke dalam tapi ketika kita akan mengkondisikan dalam kebutuhan segala untuk mencari kesepakatan perlu kita mengklester perlu kita mengklester makin punapi tersebut tersebut contohnya dengan desa pusat dalam ketika ada pemerajanan utawi dari 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 ketika kalunas ini esensi yang diberikan kewenangan utawi legalitas yang diaturkan ini dalam dalam yang memberikan penedih ini makin istilahnya purwa dan istilahnya pemade utawi prasadak makin yang akan disinggirkan akan menjadi jurubos yang diberikan kewenangan kecuali kecuali putus anak ini ternyata putraan keambil ring prajapati ketika statusnya terjadi ring prajapati pasti tapi dengan catatan tunas dengan biang yang yang perlu dipahami tentang esensi legalitas tugas kewajiban ini nah terus ring sejarah perasadak dewaya dan sebagainya pun ini istilah penyebutan istilah penyebutan perasadak permasi dan lain sebagainya pun ini terus ngerehan ngelawang utawih maknanya punapi rah reh ruh menghadirkan suci laksana merupakan bagian daripada sebuah proses keberlanjutan daripada pasupati ngadageng pertiman tinggi hidup ketika ada ayuneng duasa ngerah kayu ya kayu ngajak undagi tapel pasupati diberikan spirit roh dihidupkan setelah sangpun ngadageng kuput kuput tapi ketika kita ingin mematangkan kembali sekansing pasupati perlu ngerehan tergantung menekan sekalanya kelepas kewarohan dari kripas yang hidup tidak tidak ngerihan di situ ngerihan 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 peragian kuhi kelas kelanduan ngeri 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 ngerihan tergantung setuah. Mau dikemanakan rangna puniki. Mau dikemanakan fungsi daripada barong puniki. Wisese, sidi, sakti, dharma, utawi, setios. Tujuan daripada ngerihanika adalah menghadirkan kekuatan yang berkipat untuk menyempurnakan daripada kejadian sekala. Ngerihaniku. Ngerihaniku sejak pangsata, pangsiu. Dengan catatan musyawarah mupakat diizinkan oleh desa pekeraman setempat. Itu tujuan ngerihan meningkatkan status menjadi lebih baik. Asuci laksana. Ngelawang asal kata-kata dari lawang. Dari pintu ke pintu. Tujuannya tapi keharmonisan. Tujuannya tapi kelanduan. Itu tujuan ini ngelawang. Untuk keharmonisan. Regenerasi budaya. Pengeruatan buana alit kelawanan buana agung. Tentang ini ngelawang asal kata daripada lawang. Pintu. Membuka pintu dari satu ke satu yang lain untuk memperkenalkan budaya. Dengan adanya budaya ngelawang ada barong. Barong, barang-barang beriringan. Yang semua nak nepuk. Ike dek, ike dek, ike dek. Sebagai teman. Bang sarin canang, bang sarin kunio. Ulihani raga kede. Teman, happy, psikologis raga. Bahagia. Keseni, senang. Ngelawang. Manut ring sarin yang pemargi ini ke. Barong, suari, duwe. Ring sarin yang ketatuan sudah malu, duwe. Keh, ane ke. Ring sarin yang pemargi ngelawang utawi setiwanya. Terus. Sulingih boleh gak kerauhan? Yang sulingih ini kan. Yang manusah ini dah jauh. Tunggu seng ajaang patut. Juro mangku. Tunggu seng ajaang bisa dari kelawanan yang patut. Tunggu seng ajaang peragian siwo. Ngadag kesanaan siwo. Mapan aku peragian siwo. Tan, wenang siwo. Ketudu neng balik. Mapan hidom raga putus. Tetapi ketika orangnya tan, peragian siwo. Niki sira, Niki. Si mang gaseh. Menyak ket kejumah, komang indra. Ket di kampus, komang dosen. Ket di nyelonarang, komang progino. Menjadi apa siapa, Tian? Ketika dia menjadi orang biasa, Tian pun kerauhan wajar. Karena ini ekspresi jiwa. Tapi ketika Tian anggarang sukunang busana, Mapan aku peragian. Dan nang patut diraga ungkul. Ketika itu, Mapan diraga yang mengentalikan siwo. Sada siwo. Tak prama siwo pun itu. Tetapi, apakah dengan begitu raga melihat, Oh, sulingi kerauhan yang tadi buli. Tian. Nah, kerauhan Niki. Tapi kita harus cerdas dan mencermati. Karena Niki merupakan ekspresi. Ya, dimana beliau menjiwai dengan kondisi keadaan tersebut. Terharu dengan proses tersebut. Bagaimana beliau mengeluarkan rasa una-una kangennya dengan kondisi tersebut. Ya, lalu, sehingga ngalang video pada satu detik, dua detik. Lalu, 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 lalu. Ampura, ya. Itu bagi Niki yang sebuah keputusan yang bijaksana. Apakah boleh kerauhan? Tergantung kita menjadi siapa dan akan kemana. Ya, Tongo. Saya tidak mengajak ragapata. Contohnya. Jika saya ingin melipi dipunyai poh. Lipi-napi, padahal Lipi Kobra. Orang umum menyebutkan ikal Lipi buah-buahan. Ada Lipi di Petensabe, padahal Lipi Kobra. Lipi-sab. Tongo. Sengaja. Lipi-sab. Lipi-sab. Kerauhan. Dan tiang orang benar pelih. Padahal Nabi Tuhan. Padahal, tidak ada yang tiang ngerang. Sekarang yang tiang ngerang. Penabi itu tiang, ngeragap ini tiang. Padahal, tidak ada yang jauh bangku, pasti memantrau nasi co. Maafkan aku mau bawakan sang yang catur sana. Aku mau bawakan sang yang durga berawil. Ini durga ini. Jadi sampai tiang tembus. Sampai tiang ngulung, ngelempoh dari tukang rangda. Sira pelihang. Berarti SOP ini sebagai pelaku seni rangda. Berarti tiang tentelab. Tidak usah menyalahkan orang lain tiang. SOP ini yang keliru. Berarti tiang tentelab. Maafkan aku mau bawakan sang yang turga berawil. Sang nangin satru. Sang nangin jin setan bertaruh nemah lawan. Oh, itu mantraannya itu. Berarti siang ada bertaruh tegauh lainnya nemah jadi ragam milik rauhan. Ragam bisa tembus. Berarti artinya apa? Sing saja mantra itu. Berarti SOP-nya yang kita ucapkan ada keledoran. Asabu Nikol. Nah, Nikol. Terus, apakah hubungan kerauhan dengan hipnosis? Ada. Karena tetap kerauhan Nikol bermain di tatanan psikologis. Tetap bermain di tatanan kejiwaan. Karena hipnosis Nikol kan bermain kebanyakan di retorika kata. Ya, patuh secara di DVD-DV lah. Ikuti suara saya, tidur, tenamkan, dan sebagainya. Nikol kan bermain di tataman sugesti. Ya, karena kita manusia memiliki pikiran sadar, tak sadar, di bawah sadar. Ya, ketika pikiran sadar kita teriknotis, tersugiesi dengan apa yang diucapkan di bawah, di pikiran di bawah sadar. Tidur, tidur, tidur. Ikuti, ikuti, ikuti. Tidur, tidur. Ketika Nikol tidur, Nikol tidur terlap. Ya, padahal kita ingat apa yang diucap, apa yang dibicarakan. Nah, di kepermainan kerauhan itu terjadi seperti itu. Namun, elegan kerauhan itu tetap adalah andasan tatwa susila dan upacaranya. Nih, kan ngedang, baru jadi, makin ngekerauhan, kan kerauhan itu. Ya, hipnotis, saya ada ini. Psikologis, permainan, di tatanan, kesurupan. Tetap, makanya hati-hati. Makin punapi caranya, kendalikan di ke semua. Pokoknya, intinya sederhana. Tidak, kalau ke Pura Dalam, tidak, kalau ke Besake, mudah sembahyang, aturan semua, panggumi, rahayu, pangkeluarga, tiang rahayu, ketika di Besake, dia kerauhan. Ini, makanya lebih ada aneh. Ini, makanya, blok ajum, deman ajum, ajum, ajum. Karena kita, terhipnotis, dengan kondisi, keadaan, vibrasi Pura tersebut. Padahal, kita cuma, merasa sejuk, merasa keparyangan, merasa enak, merasa, merasa, tapi karena merasa, pun diki terlena. Nah, diki, ampun, seriknotis, iraga, singa, ngejar, mendadak, terlena, mendadak, karena napi. Karena kita tidak bisa menjaga, pikiran di bawah sada. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ratu, idarane, semuanya, terang sami, para dani, Jiromanku, talar, pami arse, kinarang senamian. Sitiang, mengucapkan terima kasih. banyak. Mengucapkan terima kasih banyak. Banyak bicara, pasti banyak kekurangannya. Ika tehmawinan, tenana wong swastyanulis. Tidak ada manusia yang sempurna. Sekilah tujuannya kita belajar, berahmawidya, belajar tentang masalah pengetahuan. Namun, jangan sampai pengetahuan pun, Ika, mengkontaminasi, atau mengkerdilkan pola pikir kita, sehingga kita merasa diri paling benar. Nenten. Karena ada tatanan istilah pengetahuan, pintar, cerdas, bijaksana. Ketika kita hanya bermain di tatanan pintar saja, arbat atukari saja. Uyut. Ketika kita bermain di tatanan cerdas, Nuh masih merasa ego. Perlu bijaksana. Mungkin, bagaimana kita bisa memahami esensi daripada kerauhan penikah, satwuluyo, ketatuanan pelinggih. yang membuat pelinggih ini ke suci, sakral, yang menyatakan pelinggih ini ke ada bertara, siro. Terus, pelinggih punikah, tanya matanya, ini karyaan yang bertara puja wali, ini karyaan yang meniru ke nekedo, tanya. Karena kita manusia yang memiliki wiweke, kita menghormati esensi beliau dalam bentuk media simbol. Bagaimana kita bisa membuat ruang diri kita menjadi pelinggih? Seng ideh, seng matanya, seng matawaan, tetapi orang datang, itulah pelinggih. meneng kewala saja. Kerauhan merupakan alam, merupakan salah satu budaya memuliakan semesta, biar kita mengerti dan paham tentang warisan budaya, bukan sebuah ajang kontestasi. Terima kasih. Menawih dan iwang, kita yang nusur dalam pengampura. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. Oke, tepuk tangan. Sudah terasa sudah dua jam, bahkan lebih kita berkursi hari ini. Ada pesan yang menarik dari Narasumber hari ini, bahwa jangan mengatas nama kanis kalau untuk kepentingan diri sendiri. Titiang, Pina Ke Pengenter, Utawi Moderator, juga mewakili panitia, kalau ada kata-kata atau sikap kami tidak berkenan, kami mohon maaf, tidak lupa yang ucapkan terima kasih kepada Narasumber, begitu pula kepada Percetakan Bali yang sudah menyediakan Zoom Meeting pada hari ini. Sinab Titiang, untuk berama Santi, Om Santi.